Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, supaya apa? Supaya kita bisa ada akses kemana saja menggunakan zipline Tapi, gue kepikiran kemarin gimana caranya untuk naik ke atas pohon oaknya dengan cepat dan nyaman ya untuk ditonton Akhirnya gue menemukan solusinya dan bakal gue tunjukin setelah ini Sebelumnya, kita bakal lihat markas kita dulu guys ya Jadi, gak ada perubahan signifikan Cuman kemarin ada spinning wheel 3 disini Waduh, bisa pake trampolin gue dia Dan ada jerky rack disini Bang Eji pindahin ke lantai 2 guys Kalian bisa lihat disini Kita bisa akses lewat luar Nah, seperti ini guys Kita bisa ambil nih berry ladder kita yang udah kering nih Jadi, kenapa gue bikin disini? Supaya bawah gak gitu penuh Pertama Kedua, supaya dia bisa mengakses storage di bawah juga guys Misalnya ini temen-temen Kita bakal ngambil yang udah selesai ya Ini crude roofnya Kita bisa bikin crude roof lagi Menggunakan plant fiber Sebenernya plant fiber ini gak ada di inventory Bang Eji Tapi ada di storage lantai 1 temen-temen Karena dia dekat dengan storagenya Kita bisa mengakses langsung gitu Mantep kan? Ya Sedangkan untuk berry ladder Bang Eji udah gak ada ya Jadi Bang Eji gak Perlu mengeringkannya lagi temen-temen Kita bakal simpan semua material yang kita kumpulkan Tekan tombol N aja Tetap tersimpan semua Dan disini Bang Eji mau membuat Beberapa hal baru guys Apa itu? Jadi kalau kalian ingat Terakhir kita menemukan Eh, bukan menemukan ya Bisa membuat ladybug set armor Aduh, bunyi apa? Berisik banget tuh Hewannya dimana tuh? Makin emosi Mana kau? Mau mati kau ya? Sini kau Hmm, berisik kali Jangan banget ya Berisik dibunuh ya Ada loh orang kayak gitu Emosi dia kan berisi Anaknya sendiri dibunuh Ada itu Pernah kejadian bayi nangis terus dipukuli malahan Tiga kali orang tuanya Oke, jangan ditiru Ini kita harus bikin temen-temen Kenapa? Karena yang gue pakai sekarang tuh Red and Helmet ya Cuman satu setengah defense ya Gue bakal bikin ladybug faceplate ini Karena gue udah punya semua bahannya Kita tinggal bikin doang Kemudian ladybug chestplate ya Tadi tuh faceplate Ini chestplate temen-temen Armornya banyak banget temen-temen Enam Yang kita pakai ini Cuman tiga setengah guys Jadi kita bakal bikin aja Ladybug chestplate Yang terakhir kita mau bikin Ladybug sin guard Tapi belum punya bahannya temen-temen ya Kita kekurangkan flower petal Dan juga ladybug part Jadi gue bakal ngumpulin nanti Tapi gak apa-apa Kita bakal pakai yang kita punya dulu aja ya Bang AJ bakal menggunakan Armornya dan Helmnya Liat nih penampilan kita seperti ini Sepatunya gue pakai ini aja Untuk meningkatkan move speed ya guys ya Nah kemudian kita bisa simpan Baju yang kita pakai sebelumnya temen-temen Ini ada di sini Nah Bang AJ juga pengen melakukan sesuatu nih Pengen meng-upgrade-nya Setelah gue cek temen-temen Ternyata kalau kita mau upgrade senjata Kita butuhnya ini temen-temen Brittle white stone Gue belum punya temen-temen ya Tapi untuk meng-upgrade armor Kita bisa guys Oh gak bisa ternyata Butuh brittle plating Oh my god Gimana cara bikinnya Gue belum tau ya Mungkin nanti kita bakal segera tau temen-temen ya Dan Yang mau Bang AJ tunjukin kalian semua Akan Bang AJ tunjukin sekarang Kita minum dulu ya Jadi kalau kalian ingat Ada pohon oak disini Dan kalian mungkin udah bisa melihat ya Apa yang gue lakukan Ini mungkin terlihat sepele Tapi proses untuk membuat ini Butuh waktu yang Sangat panjang guys Sangat panjang ya Jadi Mohon di like temen-temen kontennya Mohon di like guys Ayo guys Lebih lama persiapannya Daripada kontennya sebenarnya Oke Jadi kalau kalian lihat disini Ini ada bounce web ya Gue bilang trampolin aja Jadi trampolin ini Ternyata bisa di Akalin seperti ini guys Ya dia bisa tembus dinding Nah Kalau kita bikin tembus dinding Dia bisa Jadi lift Gue bakal nunjukin setelah ini Oh itu ada yang beda Arah satu Pantes kadang Bisa itu ya Kalian lihat daunnya Ada yang beda arah satu guys Gue salah itu kayaknya Perbekinya road lagi ya Jadi gue bikin Beberapa trampolin Setiap Dua dinding Lebih kurang ya Supaya apa Supaya dia bisa Mengantul terus Sampai ke atas guys Daripada kalian bingung Kita tunjukin aja langsung ya Lebih enak Nontonnya kalau Dalam bentuk TPP seperti ini Lihat nih Satisfying ya temen-temen Daripada gue naik tangga Bahannya banyak Ya kan Lamanya bukan main Boring Mending kayak gini Langsung sampai di atas guys Lihat nih Dengan ini Kita udah bisa akses Kemana saja guys Bahkan kita bisa Ke meja piknik sana Dengan mudah Kita tinggal bikin Satu zipline disini Dan disana Jadi kita kemana saja Gak perlu jalan kaki lagi Setelah ini Tapi kita harus berburu Lebah dulu Oke Nah Rencananya nanti Gue main offer Gue bakal bikin Pondasi Bukan pondasi Siapa ya Lantai seperti ini Yang mengelilingi Si pohon ini guys Batang pohon ini Supaya kita bisa akses Area sana juga ya Temen-temen ya Area sana juga gak kalah Penting soalnya Oke Turunnya gimana bang Gak usah khawatir guys Selama kita Punya dendelian Kita lompat aja Seperti ini Gak mati kan Tapi jangan sampai Kita lupa Membawa dendelian Kalau gak Kita bakal kembali Ke yang maha kuasa Oke Udah jelas ya Temen-temen ya Seru kan Nah berikutnya Apa yang akan kita lakukan Oh ini ada daging busuk guys Oke tadi gak gue makan ya Oh bang Aji bakal ngambil dulu Berry ladernya Bang Aji mau ngescan Dan kita bakal pergi ke lab Setelah ini Tapi gue persiapan dulu Ngambil darah dulu temen-temen ya Ini gue ada Masak epit Satu disini Oh gue punya snack sih Ini snack Granula bar Bisa ngeheal ya guys ya Jadi gue gak perlu healing lagi sih Gue bakal ambil ini Satu buah Untuk discan Oke gue bakal ngescan Ini tiga temen-temen ya Dan kita bakal bergerak ya Menuju ke lab Yang kemarin kita kunjungin Sampai setengah Tapi belum selesai Gitu ya Kocak ya disini ya Oke gue udah tandain lokasinya Kita gerak aja langsung Ke TKP temen-temen Gue tunjukin dulu Itu dia ya 500 cm Kita kesana ya Sekalian kalau ada sting bug Bang Aji bakal bunuh ya Gue kemarin lupa bunuh sting bug Oke kita minum air Kita ambil aja jusnya Dan kita bakal memburu Semua hewan yang ada Di hadapan kita Entah lady bug Entah apapun itu ya Gue gak takut Sombong kau bang Ya gitu lah ya Orang abis naik Baru naik daun Biasanya sombong Itu ada bombardir guys ya Kita bakal pake shield Bombardir ini Lumayan menyebalkan Tapi gue udah tau Kelemahannya dia Chopping 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 Ini gak Bisa gue shield juga itu bro Sodor Gak kena bro Sombong kan aku kan Jangan sombong kayak bang aja guys ya Wah kena kan Sombong kan Sombong mati gue kan Nah kena stun ya Gak apa-apa temennya Berhasil kita dapet Tiga bombardir part temen-temennya Bombardir part ini Penting untuk membuat jerky rack Tapi karena gue udah punya jerky rack Tiga buah Kayaknya gue gak butuh lagi sih Nanti ada beberapa Hal yang butuh dia sih Nah disini banyak nyamuk guys Gue harus hati-hati ya Kita bisa lewat air Atau lewat muter ya Muter aja deh Muter aja guys ya Sambil nyari lab Disana ada lab sih Nanti gue bakal ngunjungin labnya aja Aduh nyangket bro Nah kita dengan tier 2 ini Kita juga bisa Ini guys ya Motong husky wheat ini Kemarin gue ada Motong husky wheat Kalau gak salah Udah gue scan deh Husky wheatnya Nah tapi karena Nah ini adalah Material untuk Bangunan yang lebih Keras temen-temen Lebih tanky Tapi karena Bahannya agak sulit dicari Gue bikin materialnya dari Daun biasa aja Gitu ya Karena gue prioritaskan Yang paling muda sih Clover juga bisa Tapi disana lebih banyak Green Green Grass temen-temen ya Kita sudah sampai teka Ini udah cuacanya agak gelap guys Udah jam 4 sore Tapi gak usah khawatir Karena gue bawa obor Pertama Kedua kita juga pergi ke lab Jadi harusnya gak terlalu gelap Kemarin sih agak gelap ya Tapi kalau gue bola balik terus Gak kelar-kelar guys Disini ya Jadi mending gue selesaikan aja Langsung ya Oke kita gerak dulu Menuju ke labnya Kemarin ada kejadian Konyol Gue jatoh Kali ini gue bakal berusaha Supaya gak jatoh Temen-temen ya Karena gue udah ngerti Medannya Kita bunuh aja dia Karena recok kali Recok tuh berisik ya Bahasa Medan itu Recok kali gitu kan katanya Oke Gue hilangin tandanya Supaya gak terlalu mengganggu Kita gerak Mungkin agak gelap Mau dimaklumin temen-temen ya Karena gue berangkatnya agak sore nih Gak sadar gue Oke kita bakal scan dulu temen-temen ya Scan-scan-scan-scan Scan dulu ini Bug rubber temen-temen Bisa Gak bisa jadikan apa-apa ya Tapi kita bakal menaikkan level Brain power kita Ini dia Berry ladder Tara Naik level guys Kita sudah bisa bikin bread burst Oke ini bom ya temen-temen ya Ini bakal berguna nantinya Kita juga dapet spoil mate Ya bisa dijikin Spoil mate slurry Oh Ada yang suka spoil mate Ternyata ya Bisa Ngundang hewan lain temen-temen ya Jadi umpan Gue harus gerak Kita bisa naik lewat sini Di atas Nanti kita bisa ambil air juice Sepertinya Oke Kita naik dulu ke atas ya Gue inget jalannya lewat sini No comment ya No comment Ini artinya Jangan gegaba Temen-temen ya Kadang kita udah tau ya Seperti itu Tapi kita masih gegaba Alhasil apa Jatuh Di lubang yang sama Kalau Gue sih prinsipnya Jangan sampai jatuh Di lubang yang sama Tiga kali ya Gue udah dua kali Melakukan kesalahan seperti ini ya Kalau sampai tiga kali Gue banting PC gue Gue Gak ya Gak ya Gue gak gila gitu ya Buat kalian semua yang Kalau marah suka Membanting barang Apalagi Barang berharga Ya Apalagi barang pemberian Orang lain ya Gue sarankan kalian Untuk segera Ke dokter jiwa deh Nah ini gue gak melakukan Kesalahan tiga kali guys ya Gue udah mempersiapkan Kesalahan gue Hampir cuy Hampir gue Hampir gue banting ini ya Mouse gue nih Enggak lah Gue bukan Orang yang suka Banting-banting barang guys Cuman udah melemosi nih Udah kebun-bun nih Mungkin yang nonton sebel ya Oke Oke Gue tidak akan melakukan Kesalahan yang sama lagi guys Ya udah cukup ya Udah lebih dari cukup Kalau gak salah Lihat sini Iya betul sekali Udah token Eh token Pula Tombol W gue Ini guys Nempel Horor banget Oke Dandelion gue Masih ada sisa dikit Tadi harusnya gue ambil dulu ya Gak apa-apa lah Oke kita sampai disini guys ya Nah jadi kalau kalian ingat Ini adalah lokasi Dari Laba-laba mengerikan Brutmother Gue gak bakal masuk Ke sana dulu ya Mungkin kalian udah tau ya Gak banget aja Pernah nunjukin dulu ya Tapi kalau kalian penasaran Bang aja bakal nunjukin lagi Jadi ini sebenernya adalah Sarang Laba-laba terkuat Salah satunya Nah jadi kalau kalian lihat disini Temen-temen ya Wuuu Ngeri banget guys Nah dulu bang aja Pernah ke lokasi ini Lihat nih Nah lokasi ini adalah lokasi Laba-laba terkuat yang ada di game ini Namanya Brutmother Nah caranya untuk memanggil dia adalah Kalian lihat nih Banyak banget ya Korban jiwa Dari kekejamannya dia Kita harus taruh umpan disini guys Nah itu dia Brutmother BLT Itu adalah umpan dari Brutmother Yang dipelajari oleh Si dokter Wendel Tully Nantinya kita bakal menemukannya Pastinya Jadi kalian gak usah khawatir ya Nanti kita bakal menghabisi Brutmother juga Tenang aja Gak usah khawatir Dia tinggal nunggu atunya aja ya Ketika gue kuat ya Kita gerak lagi temen-temen Menuju ke labnya Karena gue penasaran nih Dengan jalan ceritanya Oke kita balik lagi Gelap banget ya Gue pake obor disini Jangan sampe jatuh Please Oke bro Thank you bro Oke kita lanjutin ya Oke Ada suara robot Kok ada robot disini Nah temen-temen Kita bisa naik ini Zip line In the house Kemarin gue udah kesini ya Oh gue udah kesini guys Kemarin Oh Ini kok bisa dibuka lagi Lumayan gue ambil lagi spider webnya ya Ini bisa kita buka lagi Oh udah empty Udah gak bisa guys Oke oke Kemarin gue sampe sini Jatuh ya temen-temen ya Iya Sampai sini gue jatuh Ini konyol banget Bukan liat sini deh kayaknya Liat sana Oke Gelap banget ya ampun Ini sih malem-malem lagi babang Sabar sabar Tenang-tenang Jangan panik Jangan panik Di bagian dari permainannya Oke Oke kita liat daun ya Oke Jangan panik Jangan panik Kalem 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 Iya 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 Oh di atas ada itu ya Ada raw science ya Ehm Saya ingat gue Kita bisa naik ke atas lagi Di atas itu ada Lab deh Bukan disini sih kayaknya Apa disini Uh kebuka sendiri pintunya ya ampun Oke kita kayaknya akan Pergi kesini guys Hedge lab bridge Kita sampai di Hedge lab temen-temen Nice Nah kalian lihat disini ya Ini ada door system override Oke dia bakal minta Password disini guys Aku ingat ya Aku ingat Kita liat dulu ini ya Isinya apa Ini ada makanan Dan ada Bahan yang bisa kita ambil semua Kita ambil aja semua Kita bakal coba ini ya Apakah bisa diakses Biometric scanner nya Harusnya bisa sih Kita minta akses dari Burgle soalnya Nah ya kan Nah Kita membuka akses beberapa titik ya Cuman ada yang Nah kita berhasil membuka akses Ada power grid control ini Masih X Artinya belum bisa diakses temen-temen ya Dia minta Password nya Nah passwordnya itu berupa Kertas yang terpisah-pisah Nah gue agak lupa Dimana aja Kita cari pelan-pelan ya Nah akses dari lokasi ini nih Yang penting kalian lihat di dalam Wih ini Ini gak ada pintunya Untung gue gak lompat Aduh B.O kali Bang EJ B.O itu apa B.O gitu loh Damage control Oke kita denger ya Pertanyaan test run Di sistem zipline Yang bikin dokter Wendel tuli Pertanyaan 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 Jadi Aku Jelasin Ke kita Cara membuat Zipline Menggunakan Spider web Teman-teman Pertanyaan 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 SAMI Tapi Sarah Pertanyaan H aún Pertanyaan 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 good Toti Oh Saya Yang Hayat Pertanyaan Tet inhal V There particular Teren T difficult Tentu saja, tentu saja, ada yang akan saya katakan, menurut saya. Tentu saja, tentu saja, ada yang akan saya katakan. Tentu saja, tentu saja, ada yang akan saya katakan. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Masih semua, lumayan dapat webcider ya. Kita lihat posisinya ya. Masih semua kalian ya, kek kita minum dulu ya, minum dulu. Eh kok, nampol, minum dulu ya kan, makan granula dulu. Oh... 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 Lepas, penyakitku datang bersama dan membuat solusi penyakit. Setelah mencoba banyak material, akhirnya aku menemukan sesuatu untuk menjelaskan masalah ziplineku. Meskipun formula bonding itu kompleks, aku berhasil menggunakan webrobes dengan sains. Lepas lagi, itu menjelaskan menjadi sains. Pembuatan baru sangat lembut, tapi memiliki kekuatan penyakit. Aku menyebutkan kreasi baru saya, Zipi Fiber. Pertanyaan aplikasi praktiknya. Zipi Fiber! Oh... Cuma sesuatu yang akan menyebabkan itu. Ini adalah salah satu potongan passwordnya. Pembuatan pasli antara periodontist. Aku akan mengambil kata-kata-kata-kata-kata-kata. Bang Eji menemukan potongan password pertama guys ya. 58 di sini ya. Nice! Kita dapat potongan pertama. Yang ini gak bisa diakses guys ya. Kalian bisa lihat ada X ya. Kita gak bisa akses dari sini. Mungkin bisa gue potong dulu. Gak bisa ya. Harus dari alat sebaliknya. Oke, kita lanjut ya. Kita mungkin ke sini dulu ya. Nah, ini ada zipline lagi ke bawah. Gue agak ragu ya. Kita bisa ke sini juga. Uh, korok banget. Eh, gue ke sini dulu deh. Kiri dulu deh. Ini tertutup sama... Ini sebenernya. Waduh. Oke, bentar. Aku belum ada tempat. Aku menemukanmu. Kira-kira aja, Dari perang. Kira-kira aja. Kira-kira aja. Ia lupa camera. Dari perang. Kira-kira aja. Kira-kira aja. Punya. Ehm. Makin merasa! Baik. Sampai. suspir Terima kasih. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 KEMBICARA 1 Ber Savior Nah, ini giginya bisa digunakan untuk mengupgrade berapa skill kita, guys. Di ASL Terminal nantinya, ya. Oke, gue mau lanjutin perjalanan kita. Hai, hai. Sorry, bro. Apa? Pro Science. Nah, kita dapetin lagi, guys, ya. Password kedua. Ini ada lubang, gue masih inget. Ini bahaya, nih. Jangan sampai jatuh. Kita dapet password kedua. Nice, ya. Di sini ada dokumen, kan? Nggak ada, teman-teman, ya. Kita bisa ke bawah kalau kita mau. Tapi sebaiknya tidak, sih, setahu gue. Kita nggak bisa ke mana-mana, ya. Gue nggak bisa ke mana-mana, sih. Kita turun aja ke bawah, nggak apa-apa, ya. Oke, seingat gue ini kita bisa masuk lagi, guys. Itu dia, itu ada pintu, ya. Kita bisa masuk lagi, ya. Ada apa-apa, sih? Oke, aman, aman, aman. Tenang, tenang, tenang. Kalem, 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 guys. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan di sini, ya. Nggak usah khawatir. Tadi kita ke sini, ya. Kalau kalian ingat, ya. Tadi kita ke sini, ya. Oh, nggak. Kita dari atas lagi. Oke, sabar, sabar. Ini nggak bisa diakses, ya. Ini nggak bisa diakses, teman-teman. Bukannya nggak mau, ya. Masih X, ya. Kita lihat sini. Jalannya, padahal gue udah pernah mainin, ya. Cuma jalannya masih bingung, gue. Tadi kita lihat sini, guys. Turun ke bawah, ya. Sekarang kita ke atas sini. Seingat gue, ini adalah tempat storage. Kalau ini, gue ingat, nih. Oh, aku sakit. Seingat gue, ya. Ini storage, nih. Ini banyak barang yang bisa kita dapatkan di sini, nih. Nah, ini storage. Seingat gue, ya. Betul sekali. Nice. Panen, teman-teman. Kita bisa dapetin banyak hal di sini. Ada cloverleaf, ada banyak wet steam, ada dried. Nah, ini ada makanan, ya. Econ beat, ini bisa kita makan. Wuh, ada barang untuk upgrade di sini. Purple shirt, dan kawan-kawan. Kemudian ada sap. Ini ada silk thread yang sangat penting. Nice. Sisanya ini gak gitu penting, sih. Cloverleaf mungkin nanti gue pakai untuk menandain lokasi, kali, ya. Gue ambil deh beberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Terus loot, lah. Oke, inventory kita udah mau penuh, guys, ya. Dia udah kasih tau, ya. Ada mau penuh inventory kita. Jadi sebaiknya gue hati-hati. Gak terlalu banyak ambil barang. Berikutnya, kita bisa ke... Lalu, lagi tidur mereka. Kita kesana. Tapi, seingat gue... Aduh! Bambang pamungkas. Ya, elah. Oh, oh, oh. Gue turunnya di sini, guys. Gila. Keren banget, teman-teman. Oke, kenapa tadi gue lompat? Jadi, itu ada lokasi yang ada raw science-nya. Seingat gue itu ada suatu juga di sana, guys. Jadi, gue mau kesana dulu. Sebentar, ya. Mungkin pergerakan gue sedikit membingungkan. Gue juga sedikit bingung, ya. Gue kayak reflect itu kayak... Oh, gue harus berhenti di situ, gitu loh. Sebentar, 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 ya. Jadi, emang eksplorasi di game ini agak sedikit ribet. Dan mau dimalemin, guys. Karena ini malem juga, ya. Oke, gue mau... Gue mau turun di atas ini, guys. Oke, bisa, 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 guys. Tenang, tenang. Kita bisa nilai lo sini. Bisa, bisa, bisa. Aduh, ketutupan batang pohon. Poceli. Sebentar, guys. Kita naik ke sini, ya. Tenang, tenang, tenang. Nah, ini, guys. Ini ada gigi, nih. Bisa kita dapet gigi, gitu, loh. Kita dapet gigi, ya. Oke, nice, nice, nice. Nice, kita dapet gigi. Gue nggak tahu gue turun di mana ini. Dapet gigi gue. Aduh. Oke, sabar, guys, ya. Sabar, ya. Sabar, ini ujian. Oke, gue pakai ini dulu. Nah, pas, kan? Eh. Aduh. Buat kalian yang sudah emosi, ingat. Ingat, emosi itu tidak baik, guys, ya. BTW, dendelin gue udah mau habis. Gue ngelih macam-macam, ya. Buat kalian yang mulai naik darah, gue mohon maaf, nih, guys, ya. Darah gue juga mulai naik, nih. Susah banget. Latiming-nya, ya. Satu, dua, tiga. Lepas. Nah, gitu dong, Bambang. Nah, kita buat raw science, ya. Ini bisa masuk di sini, ya. Ini lokasi apa, ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Coba deh, coba deh, kita masuk dulu, ya. Nah, ini dia, guys. Ada password di sini. Udah gue duga. Nah, temen-temen, ya. Oke. Berita baiknya, gue melakukan kesalahan berulang-ulang, tapi keputusan gue tepat untuk kembali lagi ke sini. Mati lah, kau. Kita dapat password berikutnya, guys, ya. Yee, di sini. Oke, nice. Dan ini ada scanner, dan ada granola bar, dan bandage, temen-temen. Kita bisa minum dulu di sini. Oke, kita udah minum, ya. Dan kalian bisa lihat di sini, temen-temen, ya. Ini adalah gambar dari TZT, temen-temen. Oke, Bang Aji bakal coba lihat di bagian menu kita, di data kita. Kayaknya kita pernah ngescan, ya, temen-temen. Beberapa ini, ya. TZT. Kita pernah ngescan, guys. TZT ini, kelemahannya adalah Busting, Salty, and Sour. Oh, sekarang ada Sour, guys, ya. Ada rasa asem, ya. Jadi dia update, jadi ada Sour, guys. Kelemahannya dia adalah bagian belakang, temen-temen. Dia kuat terhadap chopping dan stabbing. Pantes damage gue gak sakit. Jadi kalau kita ketemu dia, kita bakal pakai hammer aja, gitu, ya. Oke, oke. Ngerti, 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 ngerti. Nah, di sini dia kasih tau ya gimana dia memproses TZT itu dari yang lain kayaknya, ya. Dia nge-replace senjatanya jadi menggunakan beginian. Makanya dia bisa ngeluarin listrik, temen-temen. Ini ada scanner. Ya, kemarin gue belum pakai scanner, ya. Jadi kalau kita aktifasi, temen-temen, scanner, kita bisa mencari lokasi dari material yang kita butuhkan. Tapi karena gue gak nyari sesuatu, kita lanjut, ya. Kita ke atas dulu, deh. Tembusannya kemana, nih? Nah, kita bisa buka akses ini, guys. Sebelumnya ini kayaknya ketutup dari arah yang berbeda. Nah, ini tembusan ke... Lab awal tadi, ya. Yep, ini tembusan ke lab awal, guys. Sebelumnya ini ketutup, nih. Sekarang kebuka, deh. Gitu. Kita bisa ke sini juga, nih. Ini... Oh, sama aja itu tengahnya, ya. Gitu. Agak sedikit membingungkan, ya. Kayak labirin, gitu. Berarti kita ke sini, ya. Nah, ini juga sama, nih, ternyata. Jadi juga tembusannya balik lagi ke lab utama, temen-temen. Nah, balik lagi ke sini, nih. Betul, kan? Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kita naik lagi ke atas, guys. Ini kok terbuka, ya? Oh, itu gue belum ke situ, ya? Oh, gue belum ke sini, guys. Tadi kita ke atas, sih. Yang ke atas udah beres, kan? Sekarang kita ke bawah sini, ya, nggak? Aduh, Bambang. Kenapa gue tadi nggak? Kenapa nggak gue iniin dulu? Ntar, ntar gue panas dulu, nih. Nggak, gue aja. Eh, gue nggak nyampe. Tadi, padahal udah jelas-jelas itu ngalangin jalan. Uh, nyampe, nyampe, nyampe. Untungnya, oke. Dapat password lagi, guys. Et, et, et. Ini apa tuh? Teng. Teng. Oke, nice, 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 nice. Nggak apa-apa, nggak apa, guys. Santai, santai, santai. Oke, gue taruh ini dulu, ya. Di shortcut. Gue nge-heal dulu, guys. Kita dapet password berikutnya, guys, ya. Oke, password berikutnya adalah ur. Oke, teman-teman. Kita berhasil mendapatkan semua password yang kita butuhkan untuk membuka terminalnya. Sebentar, ini ada dua jalan. Gue bakal buka jalan ini dulu, ya. Sebelum kita bergerak, ya. Ini kayaknya tembusannya ke suatu tempat, ya. Oke, ini tembusannya ke... Oh, ke sini. Gue tahu, gue ingat. Tadi kita dapet ke sini, ya. Itu kalau ke atas tadi kita dapat makan, guys. Kita belum ke sini, guys. Nah, ini bawah ada tembusan lagi, nih. Pasti ada udang di bawah. Tidak, ada SCB, guys. Nice, SCB. Oke, berarti tinggal lokasi itu, ya. Apa ini? Oh, kursi. Baiklah, kita jalan, teman-teman, ya. Kembali lagi. Bisa lihat sini, ya, guys, ya. Mungkin ada yang sedikit bingung, ya. Bang aja juga memaklumi. Karena gue juga kadang bingung, teman-teman, sama jalannya. Ini kita turun ke bawah, ya. Lab-nya di bawah, nih, kayaknya. Oh, bukan. Itu lab-nya di situ. Oh, bukan, bukan. Ini tempat tadi kalau kita jatuh, kita turun sini. Berarti ini belok kanan, guys. Belok kanan, naik lagi. Ini ke ruang transit di tengah tadi. Iya, nggak sih? Aduh, otak gue kok error. Ini barusan. Sok pinter, malah kelihatan bodoh, nih, ya. Sini, repannya. Oke. Gue sekali lagi minta maaf, guys, ya. Karena gue mainnya konyol banget. Yang episode kali ini. Itu tempat masak, kayaknya. Eh, tempat masak, tempat stok bareng. Nah, ini dia. Kita balik ke lab utama, guys, ya. Lab utamanya ada di... Ini belum gue buka, ternyata. Ada lokasi tutup. Oke, kita ambil, ya. Ini, guys. Lokasi utamanya di sini. Ini baterainya bisa diakses, harusnya, di atas. Kita lihat mana. Nah, kita akses, ya, guys. Kita sudah mendapatkan password-nya. Kita login. Akses granted. Find the Hedge Super Chip. Nah, di sini ada chip yang bisa kita berikan kepada bergel, guys. Tapi kita dengar rekamannya dulu, ya. Ini adalah log terakhir dia di Hedge Lab. Menurutnya, infestasi spider-nya hanya menyerang, dan... Lalu malam, aku berjumpa dengan sebuah-buah yang besar yang menyerangku ke atas aku. Bersambung itu dengan signal radio yang benar yang aku mendapatkan, dan aku tidak lagi menurutkan tempat ini aman. Hmm... Bergerita tersebut, guys. Ketika dia mencoba untuk mencoba semua data dari lokasi ini? Pastikan semua skanernya biometrik dan kode terlalu terencryptasi di lokasi. Apakah itu benar-benar, Tuan? Ya, oh ya, benar-benar benar-benar benar-benar. Kami terdengar. Ketika dia mencoba untuk mencoba semua pemutusnya? Ya, tapi ini adalah bulan 8.7.89. Ini adalah wajah dari Dr. Wendell Tooli. Ini adalah chipnya. Carl akan menjadi sangat gembira untuk memberikan beberapa memutusnya. Tapi ini akan mencoba kepada saya birger atau sesuatu. Ketika dia mencoba untuk mencoba untuk mereka. Jangan mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba ini. Nah seingat gue lokasi ini Ada tempat untuk mendapatkan Ada lab rahasia Dimana ya Oke gue bakal coba jalan dulu ya Seingat Bang Ji itu disini ada lab rahasia guys Lab rahasia itu Ada resep Bukan Disini kayaknya temen-temen ya Bang Ji coba gerak ya Itu dia guys Itu adalah lab rahasia yang gue maksud Disitu Dr. Mendel Tuli menyembunyikan resep Untuk mengundang Broodmother guys Semoga gue gak jatuh ya Please I hate this so much Bisa naik ya Please lah please Dulu juga seingat gue ya Gue waktu bikin konten yang mencari resep ini Setengah mati juga guys Naik kayak gini Karena dia gak bisa kepleset gitu loh Parasat gue udah mau habis Gue lupa ambil lagi Itu ada gigi guys disana Gue ambil giginya dulu kali ya Ambil giginya dulu ya Please jangan jatuh lah Tolong lah Aku sayang kamu Tidak ada giginya dulu ya Tidak ada gigi guys Oke Please lah jangan jatuh lah Please 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 Nyangkut Nyangkut guys Nyangkut guys Aduh emosi aku loh Please Please Next I love you Oke Gue jadi mesem kali suara gue Nanti dikira istri gue lagi ngapain gue kan Aduh 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 Kita sampai guys Lab rahasia Yeay Kita sampai di lab rahasia guys Syukurlah Oke disini bangga bisa mendapatkan Skaby Dan juga ini dokumen Broodmother Research Note Kelitian tentang Broodmother guys Nah Disini Ya Dr. Wendutuli Mencoba untuk Memancing Broodmother Dengan beberapa bahan Temen-temen Yang pertama dia pake weevil Dimasak Dia gak tertarik Dia pake ladybug Mentah Hmm ada sedikit ketertarikan Dengan bombardir Mentah gak tertarik Dengan daging bombardir Yang dimasak Hmm Baunya sangat menjikan Tapi Kalau dicampur dengan ladybug mate Dan Sukses guys Jadi cara untuk Mengundang Si Broodmother adalah Dengan menggunakan Daging ladybug dan bombardir Dicampur kemudian Dimasak Temen-temen Hah 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 Nah Kita mendapatkan resep baru guys ya Dengan demikian Kita mendapatkan resep baru Resep barunya itu Ada di Sini dia Sini bukan sih Ini dia Broodmother BLT Butuh bombardir part Ladybug part Dan Tissel Niddle Kita jangan coba Mancing-mancing Broodmother dulu guys ya Tapi dengan gue Mendapatkan ini Gue gak perlu kesini lagi nantinya Itu yang paling penting Temen-temen ya Sambil menyelam Tenggelam Aduh sakit Eh Kita jatuh Jangan mati Jangan mati Oke Syukurlah guys ya Oke Karena kita sudah sampai disini Kalau kalian ingat ya Di pojokan sini Dekat ini Dekat ini Dekat Lampu Dekat lampu itu Ada lokasi rahasia Dimana Banyak nyawa Semut Yang dibunuh oleh Gak tau makhluk apa Jadi Bang Gji Bakal coba kesana Dan kita lihat ya Apakah di update-an ini Masih ada apa enggak Kalau gak salah Lokasinya Oh ini banyak makanan Kemarin ada bilang Bang Pelihara pet Belum bisa guys Bukan gak mau Nanti baru gue pelihara ya Belum bisa Nah disini itu ada Oke Jadi kalian lihat itu Itu adalah alat Untuk Mengundang Musuh temen-temen ya Gue belum bisa pakai Lakukan itu Itu untuk ngumpulin Raw Science Nanti gue bakal nunjukin ya Tapi gak sekarang sih Nah ini dia Ada lokasi rahasia Disini temen-temen Di lokasi rahasia ini Nah lihat nih Banyak sekali Kepala semut Disini yang Menjadi korban Pembantaian Oh Kali ini agak beda guys Ada catatannya Nah kita dapetin Senjata Rotten Red And Club ya Kita ambil aja guys Kenapa? Karena itu bisa di scan Gue punya banyak websider Dry grass Websider Lebih satu gue buang Kita makan aja ini ya Dan merusak juga Gue bakal ambil aja nih Untuk di scan temen-temen ya Ini bisa di scan guys ya Ada buku jurnal intern Nah Ada jurnal Tanggal 25 November tahun 89 Oleh B. Stafa namanya Pada hari Thanksgiving ini Aku menghabiskan waktu Bersama temen-temenku Mereka benar-benar Mengertiku Saya bisa melihat di wajah Eh di mata mereka ya Mereka tidak membuatku Membawa barang Atau menulis apapun itu Atau marah padaku Oh my god Jadi intinya Yang menulis ini Menjadi bagian dari koloni semut Temen-temen Agak sedikit aneh sih Oke Agak aneh ya Mengerikan sih itu Antotem Recipe Oke kita bisa membuat Antotem sekarang Antotem itu kayak gini guys ya Mungkin dengan antotem Gue bisa mengusir Semut-semut lain guys ya Ini antotem juga nih Oh ini ada Brittle Marble Shard Kita ambil ya Ternyata ada Marble Shard disini Nanti bisa kita gunakan Untuk bahan upgrade-an Jadi kalian lihat disini ya Ini ternyata adalah Dibikin oleh Seorang yang Menjadi ukuran kecil juga Gue gak tau Kenapa dia bisa jadi Ukuran kecil Mungkin dia korban dari Wendertuli ya Oke kita pulang guys ya Asaanya kita pulang ke rumah Setelah perjalanan panjang kita Tapi kita mungkin bisa Explore dikit-dikit disini Tapi saya ingin gue disini ada Obweaver yang serem Ukuran kecil gue bisa lawan Ukuran besar amit-amit dah Nah ada Raw Science Yang bisa kita ambil juga disini Oh please please Itu ada catatan juga yang bisa gue baca Masuk lihat mana nih Please jangan dikejar gue Aku cinta pada kalian Oke di dalam ada catatan guys Gue penasaran 500 world science Tadi ada putih-putih Ini dia A little exhaustion Apa itu Tolong Aduh ada lagi guys Ya ukuran besar Ini sarang obweaver Tidak ada yang ada di dalam Tidak ada yang ada di dalam Tidak ada yang ada di dalam Semuanya ini akan memberikan perempuan gara. Maksudnya, kenapa hari ini Trudy bilang bahwa perempuan ini meletakkan kacau di muka saya? Dia mungkin punya poin tentang perempuan itu, sepertinya saya benar-benar mengatakan itu, itu terlalu kering. Mungkin saat ini untuk mencari perempuan skeddy dan mencoba sendiri. Maksudnya ada di kotak atau kotak di sini. Jawab, ayo elderly amat nak mati. Apa perempuan kecil? tetap di bawah dan jalan. Jadi lagi terpadai, menbungk lanjut di set kong saya. Menunggu dirimu. Dia harus folok allora 3-2 kecil. Mereka kapan yang sayaикс kurang? Mereka perempuan kecil jarang adalah cuma masuk. Sial. Mereka sukar tinggi. Saya mogę pakai klik untuk kamu. Terima kasih. Karena gue butuh badan Ladybug juga nanti untuk membuat umpan dari Broodmother guys ya. Gue bisa bikin tanda untuk lokasi ini sih guys. Dulu gue tuh rajin untuk membuat tanda temen-temen. Tapi kayaknya gue gak perlu sih. Apa perlu ya? Kayaknya gue perlu membuat tanda temen-temen. Supaya kita bisa tau lokasi ini untuk grinding apa, grinding apa gitu ya. Ini gue buang aja. Jadi Bang Aji bakal bikin tanda disini. Ini adalah lokasi Blueberry temen-temen. Jadi Bang Aji bakal bikin gambar Blueberry disini. Caranya adalah kita crafting. Kita bikin... Ini trail marker temen-temen ya. Kita taruh sini. Butuh plant fiber 2 dan... Aduh ada nyamuk temen-temen. Hewan paling menyebalkan sedunia. Sefreak ya. Oke, gue bakal nandain lokasi ini jadi Blueberry. Sebenernya gue ada berry deh kemarin. Bentuknya bulat. Kok gak ada ya? B, 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 Berry aja. Oke, Blueberry. Jadi kalo kita dari jauh B seperti itu guys ya. Ada nyamuk? Gue gak mau berurusan sama nyamuk dulu. Eee, karena kita kehausan guys. Gue harus nyari air. Kalo gak dia nanti bakal mati temen-temen. Bakal muncul tulisan... Kamu bakal mati dalam 2 menit kalo gak minum air gitu temen-temen. Beneran. Gue gak bohong. Kita pulang dulu ya. Atau minum air kotor ya? Minum air kotor apa yang terjadi? Darahnya kurang ya? Aduh, keracunan. Keracunan, keracunan. Minum air kotor keracunan guys ya. Tapi keracunannya bentar doang. Mending sih daripada mati kita. Oke, kita pulang dulu temen-temen. Dan mengantarkan chip yang kita dapetkan kepada Burgle. Setelah itu Bang Haji bakal mengupgrade senjata kita. Karena gue udah tau cara upgradenya. Dynamite. Oke, kita pulang dulu ya. Banyak hewan menyebalkan gitu. Oke, gue belum menemukan sting bug. Kita ke tempat titik hijau itu dulu temen-temen. Karena Bang Haji diminta untuk menggunakan ASL Terminal. 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 Oke. Episode kali ini agak berantakan gue mainnya. Karena mungkin tadi gue kelamaan grinding. Jadi otak gue ngeheng guys. Lamaan grindingnya daripada bikin kontennya. Aduh, pusing gue. Tapi kepala gue ada pusing sih ini. Jadi mungkin di konten cuma lima puluhan menit guys. Karena tadi ada yang gue skip. Karena gue jatuh-jatuh mulu di hatch labnya. Aduh. Kacak banget. Konyol banget soalnya. Oke, kita sampai temen-temen ya. Gue bakal ambil. Aduh, salah pencet lagi. Harusnya ini jadi tempat minum. Berlar. Nah, disini Bang Haji bakal menggunakan ASL ini guys ya. Untuk memanfaatkan gigi yang kita temukan. Nah, gigi yang kita temukan bisa digunakan untuk naikin stamina kita. Nah, Bang Haji bakal naikin stamina. Stamina itu penting banget ya. Nah, Max Active Mutation itu juga penting banget guys ya. Supaya kita bisa menggunakan banyak mutasi dalam satu waktu. Jadi Bang Haji bakal fokusin stamina dan Active Mutation dulu. Untuk ini temen-temen ya. Nah, untuk yang gigi berwarna emas. Dia bisa meningkatkan resource stack size. Jadi kita bisa ngambil resource dengan lebih banyak. Sampai jumpa. Kita pulang dulu temen-temen ya. Kita pulang dulu karena... Oh, gue lupa guys. Kita udah punya ini temen-temen. Udah punya palu level 2 ya. Kita bisa ngancurin ini temen-temen. Oke, gue punya inventory juga. Kita bisa ambil berarti ini. Kita bisa ambil ini guys ya. Kita bisa ambil ini. Ice cap ini. Karena gue udah punya palu level 2 temen-temen. Nah, kita bisa ngambil ini. Min shard. Gue gak tau ya. Inventory gue bisa maksimal ngambil berapa. Empat doang ya. Inventory full. Oke, jadi inventory gue penuh temen-temen. Kita gak bisa ngambil banyak-banyak. Ini bencinya gue inventory gue terlalu penuh. Ini gue bisa repair gak? Gue gak bawa might first lagi. Dodol garut. Dodol garut. Hei. Kita buang barang ya guys ya. Buang ini aja deh. Buang web spider aja deh. Satu. Oke, gue sisain dulu ya temen-temen disini ya. Karena kita gak bakal pake semua juga sih. Bang Gji bakal nge-scan dulu. Kita lihat bisa buat apa. Kalo dulu. Sebelum update sebelumnya itu. Sebelum gue main sebelumnya lagi itu ya. Bisa bikin senjata bagus guys. Langsung. Tapi kayaknya sekarang gak bisa deh. Scan ya. Ya kan cuman bisa bikin min arrow doang guys. Tapi gak apa-apa. Kita ambil aja nanti ya. Pelan-pelan ya guys ya. Inventory gue lagi penuh. Gue bakal pulang dulu. Untuk mengisi storage gue. Nanti kita kalo lewat sini kita ambil semua. Jadi gak usah khawatir. Yang penting gue udah tau apa yang harus gue lakuin. Sekali lagi mohon maaf guys ya. Kalo agak sedikit berantakan. Gue mainnya agak sedikit kacau gitu ya. Gue gak buru-buru sih. Cuman otak gue lagi ngeheng guys. Tadi gue gara-gininya kelamaan. Otak gue udah ngeheng banget ini. Kalian bisa liat sendiri lah. Ini udah gelap banget nih sebenernya face game gue. Ini udah malam ya. Gara-gara. Aduh. Gara-gara bikin lift doang. Nanti gue bakal bikin markas gue di next episode. Bakal ada perubahan ya. Tapi kayaknya gue bakal bikin lantainya dulu temen-temen. Kita belum bisa menghabisi. Ini. Siapa namanya? Menghabisi. B. Tapi kalo ada nanti kita coba bunuh ya. B ya. Lebah guys. Karena kita butuh lebah untuk. Kita pakai. Ekornya. Sengatnya. Itu penting banget. Kita bisa dari sini juga. Kita simpan dulu barang yang udah kita punya semuanya. Terus simpan semua dengan cepat ya. Sisanya barang yang belum pernah kita simpan sebelumnya. Kita simpan ya. Seperti ini. Ini nanti gue bakal bikin tempat untuk simpan ya sendiri. Ladybug. Kepalanya hilang ya. Kayaknya gue udah bisa bikin ini guys ya. Sepatunya ya. Bang Eje bakal bikin sepatu ladybug aja sekalian ya temen-temen. Ladybug sin guard. Ah kurang flower petal temen-temen. Sekalian aja ya kita ambil ya tadi harusnya ya. Nah Bang Eje tadi lupa. Kalo kita sebenernya bisa upgrade ini temen-temen senjata kita. Tapi kita butuh brittle whetstone. Brittle whetstone itu bisa dibikin disini temen-temen. Menggunakan brittle quadzite. Kita bakal craft yang banyak aja ya langsung ya. Kita craft 10 buah misalnya. Total 14 buah aja langsung ya. Plating juga gue bakal bikin aja sekalian ya. Gue mau pake armor gue gak upgrade temen-temen ya. Supaya lebih tebel. Oke. Jadi Bang Eje bakal meng-upgrade senjata kita dulu disini. Ini paling penting temen-temen ya. Kita bakal upgrade dengan whetstone. Dia bakal nambah damage. 5, 10, 15 persen ya. Sekarang udah level 3 temen-temen ya. Nanti kalo kita ketemu lagi kita upgrade. Untuk baju kita bakal fokus ke baju dulu armor dulu. Karena nambah persennya gede ya. Baju armor paling tebel ya. Kita ke level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Level 5 guys ya armor kita ya. Super tebel. Helmnya juga kita upgrade ya. Supaya naikin durability-nya juga. Terus 3, plus 4. Oke sekarang plus 4 ya helm kita. Jadi kita punya helm. Plus 4 dan plus 5 guys. Liat tuh. Defense-nya jadi segini ya. Luar biasa. Luar biasa. Sepatunya gue bakal cari petal dulu temen-temen ya. Supaya kita bikin sepatunya. Gue simpen dulu ya material gue disini. Ini gue simpen. Ah salah. Ini gue simpen dulu. Sepatunya yang ingin rusak ini gue simpen dulu aja deh. Gue gak ada mightverse abis mightverse gue. Eh di markas kayaknya ada mightverse deh. Ada deh. Mightverse ada gak sih? Oh ada banyak coy. Bisa-bisa gue repair guys. Kita repair aja ya. Repair. Nice. Kita bisa pakai lagi sepatunya. Sepatu penting ya untuk jalan jauh guys ya. Karena naikin moose pit guys. Nah kita bakal nyari petal dulu temen-temen. Supaya Bang Aji bisa bikin armornya. Ya petal ini penting banget juga untuk bikin trampolin ya temen-temen. Jadi gue pakai juga tadi banyak. Cuman gue gak nyimpen. Gindum aja. Kita ambil dulu petal dari sini ya. Nah petal. Nah kalian lihat ya. Sekarang kalau kita naikin statusnya dari gigi. Stamina itu ada kayak garis gitu. Di kiri bawah kalian lihat ya. Staminanya itu kayak ada tambahan sesuatu gitu ya kan. Itu dapetnya dari upgrade status guys ya. Itulah gunanya kita mencari gigi. Nanti kita bakal nyari gigi yang banyak. Nah kita udah dapet petal saatnya kita membuat baju. Terakhir kita. Bukan baju sih. Sepatu ya. Shingga. Kalian lihat tuh. Keren kan liftnya kan. Kayak tangga gitu loh. Nanti gue bakal kelilingin pohon ini. Tenang aja guys. Bakal kece badai. Waduh ada wolf spider guys. Kabur 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 kabur. Gue belum kuat lawan wolf spider. Terlalu mengerikan. Oke kita jalan ya. Ke markas kita dulu. Teng 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 teng. Teng. Oke. Baiklah. Nah kita bikin ya temen-temen ya. Sepatu. Baru. Ladybug Sin Guard. Nice. Kita udah punya sepatu baru guys. Jadi kalau kita bergerak. Kita pake set Ladybug disini. Dengan armor yang sepul tebal ya. Gue juga bisa upgrade kayaknya sepatunya. Bisa ya. Jadi level 1. Jadi armor kita udah tebal guys. Defense nya. Dengan ini gue udah agak pede untuk ngelawan yang kuat-kuat. Nah. Ini kita juga udah meningkat damage nya. Lumayan temen-temen ya. X kita. Jadi kayaknya episode kali ini sampai disini dulu. Kita udah berhasil. Mendapatkan chip nya. Gue belum kasih bergel. Ya. Idealnya sih gue kasih bergel dulu. Tapi kamera gue habis baterai coy. Gimana dong. Muka habis baterai sih. Memorinya habis coy. Hmm. Kayaknya gue bakal. Nunjukin di next episode aja ya. Di awal ya temen-temen ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Serial Grounded di AJ Story. Semoga terhibur. Mohon maaf episode kali ini agak kacau ya. Perjalanannya. Karena otak gue lagi error guys ya. Gue mengakui dosa. Dan semoga tetap bisa menghibur kalian semua dengan kekocakan di awal tadi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. 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 Terima kasih telah menonton!